Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sedulur citra green tv dimanapun panjang dengan berada Semoga senantiasa sehat selalu Dijauhkan dari balak bilahi, dijauhkan dengan rezeki, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan didekatkan dengan yang namanya duit Kembali hari ini atau kali ini saya akan menyampaikan tentang belajar uji pengetahuan atau UP Kita akan membahas tes formatif modul 4 Ada PPG dalam jabatan pimpinan dan konseling modul profesional Modul 4 ini berjudul strategi layanan dasar perencanaan individual dan dukungan sistem Yang ditulis oleh Bapak Sikit Hariyati SPD-MPD Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 Dimana modul ini digunakan peserta PPG untuk mempelajari tentang profesional pada PPG dalam jabatan tahun 2021 Kenapa saya sampaikan tentang modul ini ya karena memang selain saya sendiri juga belajar Semoga hari ini ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk sedulur-sedulur saya semuanya Dimanapun panjang yang berada ya Langsung saja harapan saya semoga dengan mempelajari ini Nanti pada saat UP nanti banyak soal yang keluar Dan juga semoga pada saat mengerjakan nanti kita bisa mengerjakan sesuai dengan jawaban yang benar Dan semoga sedulur semuanya lulus 100% Amin Yang untuk nomor 1 Tes formatif ini pada modul 4 KB 1 atau kegiatan belajar 1 Memahami esensi manajemen kelas sangat penting bagi seorang guru bimbingan dan counseling Agar tidak malpraktik dalam penerapannya di layanan klasikal Salah satu bentuk pemahaman yang salah dalam manajemen klasikal adalah Jadi ini adalah bentuk pemahaman yang salah Yaitu bahwa Manajemen kelas menuntut counselor fokus pada situasi sosial emosional siswa Daripada isi bimbingan klasikal Ini adalah jawabannya Kemudian Bahwa manajemen kelas ini merupakan strategi yang mengatur tentang tindakan atau langkah yang harus dilakukan counselor Ini adalah hal yang benar Kemudian manajemen kelas dilakukan untuk menciptakan lingkungan bimbingan klasikal yang kondusif Dan menguntungkan counselor ini juga benar Salah satu indikator keberhasilan manajemen kelas adalah perilaku on text siswa dalam mengikuti bimbingan klasikal Kemudian manajemen kelas menuntut counselor fokus pada situasi sosial emosional siswa Daripada isi bimbingan klasikal Ini adalah salah satu bentuk pemahaman yang keliru atau pemahaman yang salah dalam manajemen kelas Nomor dua Seringkali guru bimbingan dan counseling di sekolah menerapkan pemahaman yang salah dalam menerapkan manajemen kelas Walaupun mungkin dengan maksud pengkondisian kelas atau pencapaian tujuan yang optimal Bentuk pemahaman yang salah adalah sebagai berikut Yang pertama meningkatkan jumlah siswa yang dihabiskan untuk fokus dan memperhatikan bimbingan klasikal Kemudian B menurunkan perilaku off text siswa dalam mengikuti bimbingan klasikal Kemudian C mengarahkan perilaku siswa supaya diam dalam mengikuti bimbingan klasikal Yang D mencegah terjadinya permasalahan emosional yang diakibatkan dari kegiatan bimbingan klasikal Jadi bentuk pemahaman yang salah ini juga terjadi pada C Jadi mengarahkan perilaku siswa supaya diam dalam mengikuti bimbingan klasikal ini adalah pemahaman yang salah Karena mestinya pada saat bimbingan klasikal siswa ini diajak aktif untuk juga ikut terlibat dalam bimbingan klasikal Kemudian yang ketiga Seorang konselor perlu memahami bagaimana implikasi dari prinsip penetapan lingkungan fisik yang baik dan benar Agar tercipta kondisi yang kondusif serta sesuai dengan tujuan awal pemberian layanan Yaitu A. Konselor berusaha di posisi yang memungkinkan dia mengamati semua siswa di kelas B. Konselor mengecek apakah tempat duduk siswa memungkinkan dia untuk berinteraksi dengan temannya apabila tidak dapat melihat presentasi konselor A. Konselor melarang siswa berada di tempat-tempat strategis seperti meja guru Kemudian D. Konselor meminta siswa yang tidak dapat melihat presentasi atau pemamparannya untuk diam agar tidak mengganggu siswa yang lain Ini terkait dengan tujuan awal pemberian layanan Kalau kita melihat pilihan option ini adalah konselor berusaha di posisi yang memungkinkan dia mengamati semua siswa di dalam kelas Jadi ketika kita sedang mengadakan bimbingan klasikal harusnya konselor ini berada di posisi yang memungkinkan dapat mengawasi semua konseli di dalam kelas yang sedang diadakan bimbingan Nomor 4 Ada kalanya seorang guru bimbingan dan konseling dalam memilih metode untuk layanan klasikal dilakukan dengan alasan yang salah walaupun dimaksudkan dengan semangat positif Yaitu Yang A. Cara belajar siswa Yang B. Jenis pengetahuan yang disampaikan dalam bimbingan klasikal Kemudian C. Tujuan bimbingan klasikal Dan D. Kepraktisan langkah pelaksanaannya Jadi ini terkait dengan alasan yang salah walaupun dimaksudkan dengan semangat positif Jawabannya kira-kira apa sedulur semuanya? Jawabannya adalah A. Cara siswa belajar Jadi ada kalanya seorang guru bimbingan dan konseling dalam memilih metode untuk layanan klasikal dilakukan dengan alasan yang salah Walaupun dimaksudkan dengan semangat positif Jadi cara siswa belajar ini kan semangat positif sebenarnya Kemudian Yang nomor 5 Hal-hal Hal-hal yang dapat membedakan antara tahap pendalaman belajar dengan latihan mandiri dalam metode pengajaran langsung adalah Yang membedakan antara tahap pendalaman belajar dengan latihan mandiri dalam metode pengajaran langsung adalah Yang A. Pendalaman belajar dilakukan dengan memberi pertanyaan yang menguji pemahaman siswa Sedangkan latihan mandiri dilakukan dengan meminta siswa mempraktikan pengetahuannya Kemudian B. Pendalaman belajar dilakukan dengan memberi lembar kerja siswa atau LKS Sedangkan latihan mandiri dilakukan dengan membuat pertanyaan sendiri untuk dijawab Ini saya kira kalau bimbingan konseling tidak tepat Kemudian pendalaman belajar dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan konsep siswa Sedangkan latihan mandiri dilakukan untuk mengeksplorasi tingkat penguasaan siswa terhadap konsep yang dipelajari Ini juga menurut saya kurang tepat Dan tidak ada pilihan jawaban yang benar Kalau kita melihat yang A Bahwa pendalaman belajar dilakukan dengan memberi pertanyaan yang menguji pemahaman siswa Jadi kita memberikan pertanyaan yang menguji tentang pemahaman siswa yang sedang dilakukan bimbingan Kemudian latihan mandiri dilakukan dengan meminta siswa mempraktikan pengetahuannya Saya kira ini adalah jawaban yang tepat Jadi nomor 5 jawabannya adalah A Jadi hal yang membedakan antara tahap pendalaman belajar Dengan latihan mandiri dalam metode pengajaran langsung adalah Pendalaman belajar dilakukan dengan memberi pertanyaan yang menguji pemahaman siswa Sedangkan latihan mandiri dilakukan dengan meminta siswa mempraktikan pengetahuannya Sekarang nomor 6 Tidak semua kegiatan bimbingan klasikal dengan metode diskusi Termasuk pembelajaran kooperatif Jadi ini Kaitannya adalah pembelajaran kooperatif Hal yang menjadi kekhasan pembelajaran kooperatif dibandingkan dengan diskusi adalah Ciri khasnya pembelajaran kooperatif Yang A Setiap siswa memiliki tanggung jawab yang sama dalam belajar Kemudian B Jumlah kelompok yang besar C Lebih menekankan kerjasama dan mencari konsensus Kemudian D Anggota kelompok selalu berasal dari latar belakang yang homogen Kita mulai langsung eksekusi Untuk jawabannya bahwa setiap siswa memiliki tanggung jawab yang sama dalam belajar Ini bukan kekhasan dari pembelajaran kooperatif Kemudian jumlah kelompok yang besar Kalau didiskusikan kelompoknya bisa kecil Dan juga Kalau jumlah siswa yang besar mungkin lebih tepat pada ini Ini adalah ciri khasnya Saya pilih option B Kemudian lebih menekankan kerjasama dan mencari konsensus ini juga Tidak tepat Kemudian anggota kelompok selalu berasal dari homogen Cepat tepat Jadi jawabannya adalah B Kemudian setelur semuanya Kalau mungkin dalam saya memberikan jawaban ini Tidak sesuai Karena saya juga Ini berdasarkan dengan kunci yang ada ya Ini saya tujuannya hanya belajar bersama Membacakan materi Dan pandangan semua bisa mendengarkan Atau menyimak Dari materi yang saya bacakan Sebagai untuk belajar Semoga Bisa membekas dalam pikiran setelur-telur semuanya Kemudian yang ketujuh Kegagalan penerapan Metode Jigsaw Dalam layanan klasikal disebabkan karena kesalahan guru bimbingan dan konseling Dalam menerapkan prosedur atau langkah dalam penerapannya Bentuk kesalahan yang sering dilakukan guru bimbingan dan konseling diantaranya adalah Bentuk kesalahan yang sering dilakukan guru bimbingan dan menerapkan prosedur dan langkah metode jigsaw Yang A membentuk kelompok kecil sebagai kelompok asal Kemudian B menyuruh siswa membentuk kelompok ahli Kemudian C meminta siswa mengajarkan materi yang dipelajarinya di kelompok ahli kepada temannya sekelompok Kemudian D meminta kelompok ahli mempelajari semua pokok bahasan di hari itu Jawabannya adalah D Jadi bentuk kesalahan yang sering dilakukan oleh guru bimbingan dalam menerapkan metode jigsaw adalah Meminta kelompok ahli mempelajari semua pokok bahasan di hari itu Padahal meskinya tidak semua pokok bahasan bisa dipelajari pada hari itu Nomor 8 Banyak sekali guru di lapangan yang salah dalam mengaplikasikan metode stat dan jigsaw Hal ini dikarenakan guru tidak dapat membedakan antara metode satu dengan yang lain Sebagaimana di bawah ini Metode stat lebih komplek prosedurnya daripada metode jigsaw Mendorong kelompok ahli melakukan investigasi tentang efikasi diri dalam belajar C Pencapaian kinerja siswa dalam memberikan modul atau bahan latihan di bahan latih dibandingkan Kemudian setiap siswa dalam kelompok diminta mempelajari semua materi yang terdapat dalam bimbingan klasikal Jawabannya adalah A Jadi banyak sekali guru di lapangan yang salah dalam mengaplikasikan metode stat dan jigsaw Hal ini dikarenakan guru tidak dapat membedakan antara metode satu dengan yang lain Sebagaimana di bawah ini Jadi metode stat ini lebih kompleks prosedurnya daripada metode jigsaw Berikut ini adalah hal-hal yang memungkinkan dilakukan siswa Dalam mengikuti kegiatan layanan klasikal dengan metode pembelajaran berbasis masalah Hal-hal yang memungkinkan dilakukan dalam mengikuti layanan klasikal dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning A. Menyusun video profil efikasi diri siswa yang berprestasi B. Membuat infografis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efikasi diri siswa Kemudian C. Menelaah manfaat efikasi diri dalam belajar Hanya dari perspektif psikologi pendidikan Kemudian D. Membuat hipotesis penelitian tentang efikasi diri dan prosedur pengujiannya Jadi untuk yang PBL atau problem based learning ini adalah C Hal-hal yang memungkinkan dilakukan siswa dalam mengikuti kegiatan layanan klasikal dengan metode pembelajaran berbasis masalah adalah Menelah manfaat efikasi diri dalam belajar Hanya dari perspektif psikologi pendidikan Nomor 10 Saat menggunakan metode curah gagasan Tanpa disadari kadangkala terjadi kondisi yang tidak diinginkan Akan tetapi ada aktivitas yang perlu seorang konselor hindari Yaitu Jadi saat menggunakan metode curah pendapat Atau curah gagasan Atau Biasa dikenal dengan Pendekatan Namanya brainstorming Tanpa disadari Kadangkala terjadi kondisi yang tidak diinginkan Tetapi aktivitas yang perlu seorang konselor hindari Di antaranya adalah Kalau kita melihat dari zona ini adalah A Kita lihat Ini C ya Fokus pada kesediaan mengemukakan pendapat Ini Perlu sekali kita hindari hal ini Karena meskipun ini memang Curah pendapat Atau brainstorming Namun Kita tidak boleh terlalu fokus dengan kesediaan dari Peserta didik dalam mengumumkakan pendapat Jadi kita juga harus Menyaring pendapat-pendapat itu Agar Pendapat-pendapat yang disampaikan oleh peserta didik itu Sesuai dengan topik yang dibahas Nah Ini hal yang perlu dihindari Kalau melarang anggota kelompok memberi komentar negatif atas pendapat orang lain Saya kira diperbolehkan Memang ketika pendapat itu tidak sesuai ya Harus dikomentari sesuai dengan Apa adanya Kemudian memberi dorongan kepada semua anggota kelompok Untuk mengembangkan ide-ide positif Ini jika Sesuatu yang seharusnya dilakukan Kemudian Segera analisis pendapat anggota kelompok Sehingga diketahui pendapat siapa yang lebih efektif Ya jadi Hal yang harus dihindari adalah Fokus pada kesediaan mengumumkakan pendapat saja Ini harus sekali dihindari Oke terima kasih Itu setelurku semuanya Terkait dengan Modul Modul Atau Tes formatif KB1 Dari Modul 4 Terima kasih Semoga ada manfaatnya Mohon maaf segala kekurangnya Dan Jangan lupa Bagi yang belum Sempat Subscribe Ya Untuk senantiasa Subscribe Dan tentunya Semoga di UP besok Setelur-setelur semuanya Dapat lulus Dengan hasil yang maksimal Terima kasih Kita akan bertemu Dengan Modul KB2 Pada video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih